hai 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 balik lagi bersama bro can masih dalam channel jelajah Italia dalam masa karantina di Italia sekarang saya akan membuatkan minuman hangat asli tradisional Indonesia ternyata minuman hangat jadi salah satu yang akan saya kupas di vlog ini jangan kemana-mana tetap stay tune saya mau bikin empon-empon maaf kalau salah ingredientnya nanti di koreksi di bagian komennya ya jangan sampai lupa atau bedang jahe Oke teman-teman ini dia bahan-bahannya jadi bahan-bahannya kebetulan saya tidak punya bahan-bahan selengkap seperti apa yang seharusnya apa empon-empon atau bedang jahe dibuat ya Nah di sini saya punya jahe jadi jahe sudah saya apa serut ya supaya ada rasanya keluar saya punya serai saya punya apa namanya itu cina mon ya batang cina mon ada gula merah gula jawa itu udah dihaluskan dan kunyit teman-teman ya Nah di sini dari asam jawanya saya gunakan lemon sama kulit-kulitnya sekalian ya saya supaya dapat rasa kejutnya dikit seperti apa videonya langsung aja kita masak bro Oke kita masukkan langsung jahe aja ya sambil pakai tangan saya sudah cuci tangan saya sudah bersih eh Hai perfect kita masukkan juga Hai semua aja oke kulit jerutnya ini sudah campur kayak minuman Itali orang sini punya kanar ini kanar ini itu jadi semacam teh yang dibuat dari eh apa air panas beserta kulit jeruk lemon ya Hai semuanya kunyit saya nggak punya kunyit fresh jadi nggak apa-apa ya kunyit buk untuk mendapatkan warnanya aja dan kasetnya juga oke tapi ya oke harum banget ini sengaja sudah saya campurkan gula jawanya jadi Oh ya maaf saya seringnya nggak ada yang bagian bagian bawahnya karena yah limited banget saya susah nyarinya kebetulan masih ada satu pot Hai teman-teman maaf saya tadi lupa nyebutin ada yang ketinggalan saya untuk mendapatkan apanya mendapatkan daun lebih bau harum wanginya saya lupa tadi nyebutin saya mau masukin daun pandan dan pandan guys saya masukin ya oke saya saring ya guys ya ini nanti nggak saya buang tetap saya pakai saya masukkan ke dalam botolnya wanginya udah kayak pedang ronde nih tapi enak juga ya ya nggak apa-apa ya maaf-maaf nih teman-teman kalau salah-salah ya harap di koreksi sekarang akan saya tuangkan ke dalam cangkir kan saya kasih tecla dan ibu mertua saya siapa ini tahu gimana reaksinya semoga suka ini suka-suka herbal kayak gini ibu mertua saya nih guys bisa nggak tahu gimana ya nanti reaksinya oke oke guys ikuti terus bagaimana reaksi dari keluarga saya minum wedang ronde atau jahe pedang jahe atau pompon ikuti terus ciao selamat menikmati oke sofia che ne dici review dai dico buono anche se a me lo zenzero non piace tanto però molto piccante infatti ho tutta la gola credo in fiamme però dai intradizionale si mamma mia penso proprio di si per voi bucuma zenzero tutta la proprietà che serve per combattere questi virus quindi dai il voto sette ma il solo perché a me non piace però è buono dai ciao a me è piaciuta molto molto questa bevanda una bevanda calda una bevanda forte con zenzero che a me piace tanto la cannella anche lo zucchero di canna che dà un gusto intenso fa bene per cui anche con le giornate di freddo di vento è un disinfettante anche della gola e delle vie respiratorie buonissima perfetto il voto a otto nove otto ualà grazie amore amore si? ciao come? 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 è troppo forte è lo zenzero che mi brucia mamma che come? hai parlato con le ragazze perché l'ho detta lo zenzero lo zenzero mi brucia la gola purtroppo quindi il gusto il gusto io non mi brucia se non è così non è così il gusto è vero all'inizio è vero io la faccio per la faccio per la faccio per la faccio o'è che cosa è vero è vero questo i ragazzi di i ragazzi ho Wedang Ronde, poan-poan apa namanya Terserah nanti ditulis di komen ya Teman-teman ya, karena semua bahannya Saya campur semua Jadi ada yang suka, ada yang enggak, ada yang terlalu pedas Dan segala macam, yang penting intinya Khasiatnya itu tujuan dari saya membuat Minuman ini Jadi bagi kalian yang belum subscribe Beruang subscribe dan loncengnya Ditekan ya, komen sebanyak-banyak Dan share terhadap teman-teman Saya Bro Can, sampai ketemu lagi di blog-blog selanjutnya Salam dari Italia Ciao Sampai jumpa